selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada juga wakil ketua KPUD Purwakarta Kang Salman bangga Kang Salman ini supaya sekalian kenalan ini wakil ketua KPUD Purwakarta Kang Salman yang mengawal proses pemilu pilkada Purwakarta di tahun 2019 kemarin ya Kang juga nah ini nih Punten belum masuk dalam catatan Kang Salman Pak Ujang sebagai apa? ya Allah Pak Ujang Pak Ujang Bawaslu Ketua Bawaslu PKS help nggak ada di PKS wah ini kalau ada media gawat ini ketua Bawaslu PKS ya saya kenal dekat oh ketua Bawaslu Purwakarta aduh gawat ini nggak ada yang liput ya saya kenal di pusat kenal dekat sekarang Kang Rahmat Bagja dan juga Pak Hasim Asyari nih jadi saya baru ketemu baru Pak Tepang sekarang Kang Salman Kang Ujang ya mudah-mudahan kita bareng-bareng lah mengawal pemilu nanti di 2024 nanti ya meskipun nanti masanya selesai mudah-mudahan kita doakan ya Kang Salman dan Kang Ujang bisa lajeng jadi selesai 2023 mudah-mudahan nanti terpilih lagi menjadi Ketua Bawaslu dan menjadi Wakil Ketua KPUD Purwakarta kalau di di sini Bawaslu juga ya atau Pak Unwaslu Bawaslu tetap Bawaslu dan juga ada mungkin belum kenal semua yang hadir pada pagi hari ini dengan Doktor Haji Agus Muharram jawab Pak Doktor ini statusnya Ketua Dewan Pakar atau anggota ya Dewan Pakar kita ya InsyaAllah berdasarkan panduan dan arahan dari Presiden PKS Pak Haji Ahmad Syekhu kita punya namanya Dewan Pakar dan Dewan Penasihat dan Alhamdulillah dari Purwakarta ada tokoh kita ya yang berkenan untuk menjadi Dewan Pakar PKS yaitu Doktor Agus Muharram yang beliau saya kira sebagai tokoh pendidikan di Purwakarta sangat luar biasa ya mudah-mudahan bocorannya ya beliau berkenan juga membersamai kita di 2024 siap gak nih dan juga Alhamdulillah bersama kita ada tadi Ketua diwakili oleh Sekum hadir Kang Patria Riza Kang Patria juga ada Ketua MPD kita Ustadz Hasan Sobari dan juga tak lupa ada Bendahara juga saya koordinasi terus nih sebelum berangkat Bendahara aman jadi Kang Mas Huda juga Alhamdulillah dan juga Alhamdulillah pada pagi hari ini Bu Nur Bu Doktor hadir juga ini Ketua Fraksi PKS DPRD Purwakarta kita Kang Dedy Juhari dan juga ada anggota DPRD kita Kang Didin ya dan tepuk tangan buat Kang Dedy dan juga Kang Dedy Sutardi Alhamdulillah juga hadir bersama kita siapa lagi nih yang belum saya sebut nah selebihnya kita juga disini ada para pengurus DPD PKS Purwakarta dan juga para pengurus DPC DPERA dan juga tokoh-tokoh ibu-ibu dari mulai saya kira bidang badan juga hadir pada kesempatan ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT halal lebih halal adalah salah satu prosesi puncak bahwa kita sudah menjadi pemenang tetapi Ramadhan ini ternyata tidak hanya pemenang ada tiga kriteria kenapa orang halal lebih halal ini yang pertama ada karakter dimana setelah Ramadhan ini melahirkan para the winner para pemenang setelah Ramadhan tetapi juga ada yang disebut dengan the average yaitu orang yang rata-rata setelah Ramadhan ya aktivitas amaliyahnya biasa-biasa saja dan yang ketiga ada karakter orang setelah Ramadhan ini the loser orang-orang yang kalah Ramadhan nah yang ikut halal lebih halal ini bagi para pemenang kita berbahagia sekaligus kita juga memohon ampunan Allah ya bahwa semoga Ramadhan kita kemarin diterima oleh Allah dan ke depan kita juga didatangkan dihadirkan di bulan Ramadhan yang akan datang bagi orang yang rata-rata dan the loser maka halal lebih halal ini jadi renungan maka mudah-mudahan nanti Pak Hakyai ajangan Ci Anting memberikan kita tausia kepada kita dan mendoakan kita semoga kita dihadirkan ditemukan di diikut sertakan pada Ramadhan yang akan datang jadi ini menjadi refleksi saya baru merasakan bulan Ramadhan akhir 10 hari terakhir sekaligus umroh Pak Agus jadi ini apa Alhamdulillah pertama ada dua rombongan jadi rombongan pertama sama presiden saya diajak tapi saya gak bisa hadir gak bisa ikut dan kemudian saya diajak kedua jadi waktu itu gak bisa karena sebagai politisi dengan anak enam ini kita ini bawa gerpung banyak jadi kalau mau belok kanan belok kiri harus lihat kiri dan kanan jadi harus izin istri mertua tetangga dan yang lain jadi Alhamdulillah waktu rombongan kedua 10 hari Ramadhan terakhir ya kita bisa ikut puasa sekaligus intikaf di Masjidil Harum Alhamdulillah salah satu doa saya Allah mudah-mudahan di Purwakarta ini PKS di 2024 bisa menjadi pemenang pada pemilu 2024 nanti jadi itu salah satu doa ketika di depan Multazam itu kenapa PKS ingin menjadi pemenang di 2024 bukan sebagai duluser tetapi karena kita ingin berkhidmat melayani rakyat lebih baik dan lebih semarak di Purwakarta ini jadi Alhamdulillah kita sudah ada 5 anggota DPRD kita dan kita cita-citakan besok insyaallah ada 11 DPRD kita semoga 2024 pilkada kita bisa mengusung sendiri kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera karena kita ingin berniat menjadi pemenang maka kita ingin membangun kolaborasi dengan semua pihak kita mengundang tokoh masyarakat talib ulama juga nanti ibu-ibu dari terutama dari Pemda dan juga dari Bawaslu KPU kita ingin betul-betul menjadi bukan sekedar Partai Pemilu jadi ada dua karakter partai satu Partai Pemilu dua Partai Politik kalau Partai Pemilu dalam konsep politik itu hadir hanya lima tahun sekali ketika mau pemilu dia kampanye datangi masyarakat PKS sejak awal disebut sebagai Partai Politik karena kita ingin melakukan pendidikan politik ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat berada di tengah-tengah masyarakat tidak hanya ketika pemilu tetapi sebelum dan setelah pemilu PKS harus hadir bersama di tengah-tengah masyarakat siap gak nih jadi insyaallah ada tidak adanya pemilu karena sebagai Partai Politik kita semua akan hadir melayani masyarakat berinteraksi silaturahim dengan berbagai komponen masyarakat maka untuk itu kita punya tiga ya sebagai the winner ada tiga karakter yang harus kita miliki yang pertama adalah kita harus punya visi cita-cita yang besar cita-cita untuk menjadi pelayan masyarakat di legislatif kita sudah masuk tinggal di eksekutif kalau kita di eksekutif maka masalahnya insyaallah akan lebih besar kita ingin pastikan APBD Purwakarta benar-benar dirasakan untuk masyarakat dan warga Purwakarta kita tentu ingin melanjutkan pembangunan yang dilakukan yang telah sukses dilakukan oleh Bu Dokter Pak Kes Bangkol dan juga Rereongan Sadaena mudah-mudahan nanti Purwakarta ke depan lebih baik nah jadi kalau kita ke depan Allah takdirkan itu maka akan lebih mudah maka kita harus punya cita-cita yang besar ya ke depan entah siapa yang akan kita usung ya apakah dari kader ataupun non-kader maka kita pastikan bahwa orang yang kita calonkan adalah orang yang terbaik yang kedua yang paling penting adalah kalau kita ingin menjadi pemenang ya setelah Ramadan ini kita harus punya strong belief keyakinan yang kuat ya bahwa cita-cita itu akan tercapai ya jadi kalau misalnya kita tidak punya kemungkinan yang kuat susah ya bagaimana kita visi cita-cita itu bisa terwujud kecuali kita punya keyakinan Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah maka insya Allah juga Allah akan berprasangka baik dan mengwujudkan cita-cita kita dan yang ketiga tentu yang paling penting adalah bahwa karakter para pemimpin adalah menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita yaitu kita menjadi problem solving di tengah-tengah masyarakat kita tentu ingin berharap semua kader struktur ya tokoh masyarakat kita bareng-bareng PKS sudah diberikan kepercayaan ya pada pemilu kemarin mari kita jaga bareng-bareng disini ada DPC DPERA para tokoh yang selama ini memberikan dukungan dan kolaborasi insya Allah PKS akan menjaga itu dengan sebaik-baiknya dan kita tentu mengucapkan terima kasih kepada KPUD Bawaslu Purwakarta dan pemerintah Purwakarta yang sama-sama sudah menjaga demokrasi di Purwakarta ini semakin baik dan kita sangat berharap bahwa kolaborasi kita kerjasama kita ini bisa kita lakukan dengan tiga modal utama yang dimiliki oleh PKS satu adalah soliditas struktur yang kedua adalah militansi kader yang ketiga adalah amal jama'i yang harus terus kita pelihara ya kapanpun dimanapun mau pemilu ataupun tidak dan insya Allah saya diamanahi usaha presiden hari ini usaha presiden Ahmad Syekhu tidak bisa hadir karena halal lebih halal di Kalimantan Barat jadi beliau menitipkan ke saya salam untuk semua tokoh yang hadir dan juga kepada pengurus struktur PKS yang ada di Purwakarta demikian Bapak Ibu yang dirahmatai Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi saya mengucapkan terima kasih selamat datang kepada para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini sekali lagi saya secara pribadi dan juga mewakili presiden partai keadilan sejahtera Bapak Haji Ahmad Syaihu mengucapkan taqabalallahu minna wa minkum taqabal ya karim minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin wabilahi topikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati